Young Hydro Beats Hai guys, selamat datang di Bola Indonesia TV Gimana kebar kalian semua? Harus tetap sehat ya Kali ini kita akan membahas wasit di gelaran Piala Menpora guys Menjelang laga final Piala Menpora 2021 Yang mempertemukan dua rival yaitu Persibandung dan Persija Jakarta Mimin jadi was-was nih sama wasit yang akan ditugaskan di laga final Karena laga ini syarat akan gengsi dan akan panas di atas lapangan Berkaca pada wasit yang memimpin laga semifinal lag kedua Antara Persibandung melawan PSS Sleman Atau laga perempat final yang mempertemukan Persibandung melawan Persibaya Surabaya Banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang sangat merugikan tim Yang bertanding Apa saja sih keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversial di laga sebelumnya? Simak video ini hingga akhir ya guys Beberapa keputusan wasit di pertandingan semifinal lag kedua Yang patut dipertanyakan pada laga Persib melawan PSS Sleman Yang pertama Pelanggaran Fabiano Beltram pada menit 6-4 seharusnya tidak diberikan kartu merah Karena pelanggarannya bersih ke bola Yang kedua Pelanggaran tackle gunting Niko Veles terhadap Wander Lewis pada menit 6-8 malah tidak dikartu sama sekali oleh wasit Ini kan aneh Pedoman wasit ini ketika menilai suatu kejadian seperti apa sih? Jadi penasaran deh Yang ketiga yaitu advantage untuk PSS Sleman Tapi wasit meniu peluit pelanggaran Hmm Ini kesalahan sangat-sangat fatal oleh wasit ini Seharusnya ini menjadi peluang emas bagi PSS Sleman di menit-menit akhir untuk mencetak gol Lah kenapa malah disemprit? Nggak habis pikir mimin loh Selain yang mimin sebutin tadi Masih ada beberapa kesalahan lainnya Sebenarnya Namun Tiga kejadian tadi yang begitu mencolok keputusan kontroversial wasit ini Ini bisa dijadikan evaluasi agar kedepannya kinerja wasit lebih baik lagi di Liga 1 Mumpung masih turnamen pramusim Jangan sampai wasit seperti ini memimpin pertandingan di Liga resmi nantinya Yap itu tadi informasi untuk kalian tentang wasit yang nggak becus mimpin laga Piala Menpora guys Cukup sekian dari kami guys Tetap antingin Bola Indonesia TV di video-video mendatang ya Dan jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian Karena kami masih punya banyak informasi sepak bola Indonesia Cuma buat kalian Bye-bye guys Salam Bola Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Young Hydro Beats Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya